Menetapkan 14 tersangka atas ledakan balon udara yang menewaskan 1 orang di Ponorogo, Jawa Timur. 7 orang ditahan karena sudah dewasa dan sisanya wajib lapor karena masih di bawah umur. Kasus balon udara tanpa awak yang berujung mau di Dukuh, Meneng Tengah, Ponorogo Polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Dari 14 tersangka, 7 di antaranya dewasa dan 7 lainnya di bawah umur. Tersangka dewasa termasuk oknum perangkat desa langsung jalani penahanan. Sisanya yang masih di bawah umur wajib lapor selama proses penyelidikan. Penetapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mendapati 20 orang turut serta patungan dana untuk membuat balon udara yang kemudian meledak hingga menewaskan seorang remaja. 7 dewasa dan 7 masih dalam kategori anak-anak. Maka dalam sistem peradilannya memang berbeda. Dari anak-anak dilimpahkan ke unit BPA yang menangani penyidikannya, kemudian yang dewasa ditangani oleh unit 1 tindak pidana umum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.